Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Asia 2024 hari ini Beserta kelas main top score dan top assist Serta jadwal selanjutnya Piala Asia 2024 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil Piala Asia 2024 hari ini Rabu tanggal 17 Januari 2024 Pertandingan antara Timnas Arab Saudi vs Timnas Oman Berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Timnas Arab Saudi Pertandingan antara Timnas Lebanon vs Timnas China Harus puas berminimbang dengan skor akhir 0-0 Berikut daftar top score sementara Piala Asia 2024 di hari ini Di pingkat pertama ada Takumi Minamino dari Timnas Jepang dengan torehan 2 gol Dan di pingkat kedua ada Akrom Afif dari Timnas Qatar dengan torehan 2 gol Berikut daftar top assist sementara Piala Asia 2024 di hari ini Di pingkat pertama ada Saman Godos dari Timnas Iran dengan torehan 2 asis Dan di pingkat kedua ada Takumi Minamino dari Timnas Jepang dengan torehan 1 asis Berikut daftar kelas sementara Piala Asia 2024 di hari ini Untuk grup A di pingkat pertama ada Timnas Qatar dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada Timnas China dengan torehan 2 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Tajikistan dengan torehan 1 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Lebanon dengan torehan 1 poin Selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada Timnas Australia dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 1 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Syria dengan torehan 1 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas India dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup C di pingkat pertama ada Timnas Iran dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada Timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Hongkong dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Palestina dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup D di pingkat pertama ada Timnas Jepang dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada Timnas Irak dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Vietnam dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Indonesia dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup E di pingkat pertama ada Timnas Jordania dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Bahrain dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Malaysia dengan torehan 0 poin Dan yang terakhir untuk grup F di pingkat pertama ada Timnas Thailand dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Oman dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Kyrgyzstan dengan torehan 0 poin Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Asia 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.